Hai Oke untuk di video kali ini saya akan unboxing lagi kemarin saya beli casing harddisk Oke langsung kita buka saja Oke untuk casing harddisk ini untuk hari-hari kecil laptop seperti ini ini sebenarnya harus yang sudah rusak karena dipasang di laptop dia sudah enggak ngangkat karena medianya sudah kena atau sudah lemah Oke ini adalah casing harddisk bermerik Mywo jadi 2,5 in sata HDD in Cluster dia sudah menggunakan teknologi USB point 3 ini sempat 5Gbps kayaknya casingnya sedikit spesifikasi Oke langsung kita buka Oke disini kita dapat ini buku petunjuk sama garansi semua tahu nih garansinya mau lari kemana karena ini dari Cina langsung produknya my ini manfo atau myfu mywo mywo ya oke oke kemudian ini adalah casing harddisknya Oke dia bentuknya cukup unik oke kemudian seperti ini dia Amway menggunakan plastik kemudian ini untuk readernya ini untuk laptop itu jatuh dibunuhkan artisnya kemudian ada lampu indikatornya kemudian ini USB 3.0 oke langsung aja enaknya ini adalah mudah seperti ini tidak ditancap-tancap seperti yang saya tunuh sebelumnya oke ini cara pasangnya Oke jadi ini dimasukkan ke harddisknya dulu kemudian baru harddisknya disediakan dengan konekturnya oke harddisk tersebut seperti ini ya jadi inclosure-nya seperti ini cukup yang menarik dia tidak bergoyen didalamnya cukup bapak Oke sekarang kita coba untuk kita coba Oke sekarang coba kita pasangkan terdapat indikator lampu warna biru Oke kita lihat Oke ini langsung terbaca pembacaan terdapat indikator lampu warna biru Pembacaannya juga lebih cepat kita coba kita remove dulu Oke, kiri rumah pun juga cepat Oke, ini lebih Mending daripada Enclosure HD saya Yang ini masih menggunakan Port lama, ini sudah lambat Dan sering gagal baca Karena dia masih Menggunakan teknologi yang lama seperti ini Lebih mending seperti ini Dengan harga yang cukup murah juga Dan lebih aman, dan tampilannya lebih menarik Dan ini kabarnya sudah terpasang Jadi kita tinggal Bawah, simple, praktis, dan nyaman Oke Bantu saya dengan klik tombol like, subscribe, dan share Kalau ada pertanyaan tentang Enclosure di sini Silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar Di bagian bawah, terima kasih telah menonton